salam ur-rahman ur-rahim tabaraka alladhi nazar al-furqa'na ala abdhi liakuna ala alaminanadhirah Allahumma salim wa salim ala habibika mustafaka muhammadin wa ala alihi wa sahbiyah asminah maqadu mulanya darah ini ada bahsul masail masalah itu kalau dibakar, tapi darah ini intelek, senajam itu ratu ada solusi ini mulai disiik muktamar N.O.C. Muhammadiyah hukumnya bang gimana? mesti kau letal lu ya boleh disiik hahahaha yang saya tahu itu tegas haram yang lu rauran halal yang telah hati-hati jadi sebab itu ngomongin itu halal, haram sebab itu umur ini mulai muktamar pertama 26 sampai saat ini 2010 tapi baru dibakar terjadi intelek kemudian yang lugu-lugu tako pasi bank itu, akhirnya ada pakar bank itu merang berarti bintang tapi lumayan berarti paham misalnya bintang, kalau beberapa kali ikut dulu itu kenapa riba begitu dihujat mereka kaitannya paham wong larat, utang wong sukeh dan kelar makan wong larat, utang wong sukeh dan kelar makan digunakan sebagai ternyata dan kelar makan jadi misalnya saya utang jenengan status awam memakan janjarnya seminggu bayar pasti save bayar ditambahin bungaannya status nanti status batang pulau intinya ini terus riba begitu dihujat pengeran wong kita hitangi wong larat wong larat wong larat dibunganya wongתי kira-kira kira-kira seorang bank diwalik orang-orang bisa melalui utang masyarakat utamanya yang tidak saya jamin seorang yang bisa utang barangnya ini diterang seorang bank itu duit negara mbak itu duit negara, jumlah miliaran triliun ini bisa saja utang diang-diang juga terutama Cina-Cina ini ini kalau tidak haram ini berarti menyebabkan berarti menyebabkan negara keuntungan itu tidak menyebabkan banteng hahaha mereka tidak menyebabkan ada yang banyak untuk utang ada yang bayar? tidak jadi kalau tidak menyebabkan bunga teman-teman yang menguntung kalau tukang utang bank ada yang wajib bayar? bunga berpikir bahwa hukum ada yang tidak berarti banteng ke sini banteng pak hahaha jadi ini penting ini ini balik pentingnya lama ngomong ya akhirnya tetap raputus tapi kan lumayan ada proses intelectual ada proses transfer informasi ada proses pendidikan ngomongnya penting tapi yang bermutu maukan value diri aklim orang jahil anak jahil ngomong malah ngakak ada masalah ngalim ya ngalim ya ngalim jadi tetap penting dulu itu orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa konspirasi itu apa karena-kara dibuka sebagai akhirnya ngomong coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di tv karena ada di halaman orang tetap menjadi intelect tetap menghikmai tetap menghikmai tetap menghikmai dan itu tradisinya quran hadith sesuatu itu didiskusikan diulang-ulang bahkan quran piyambak beberapa kali satu ayat sampai diulang-ulang diulang karena kalau senang ngomong senang ngomong bahaya karena itu tadi bagian dari memantik diskusi memicu apa diskusi karena tidak harus setuju setelah beliau dukung Ahmadiyya sudah setuju sampai nanti apa Ahmadiyya tapi dalam istilah hukum khasasi manusia dia ini selera dukung Ahmadiyya dukung khasasi manusia repot orang sambung dia sambung dia sambung untuk dibagas bakas dari roh akhirnya 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 langsung barang 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 diskusi sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik nilai normal yang rusak misalnya begini kalau sering diskusi misalnya begini mbak anak riba itu haram total dengan makna bunga itu ya repot masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni misalnya begini tahun 70 sehingga dihutang sewa rupiah orangnya dihutang sewa rupiah yang selangit di bumi tahun itu orangnya dihutang sewa rupiah itu adalah sewa rupiah itu sewa rupiah itu rantuk pangannya sewa sewa rupiah saya menang tahun 1984 keluarga saya kaji itu adalah padahal kaji ini 6 juta saya kaji 10 juta mau butuh adal sapi telu sapi bapak eh zaman tahun 1984 itu uang ada sapi 6 untuk kaji sapi 6 sampai 10 saya kaji 10 juta mau butuh adal sapi bapak artinya apa? nilai uang itu tidak terkendali mulai ini cara uang kaji saya ini lebih murah dibanding ibu saya cerita zaman saya kaji ini tidak sapi 16 terus era pesawat untuk sapi 6 sampai itu saat ini 10 juta untuk sapi sekarang artinya misalnya uang tahun walang pulau dihutang juta sekarang 10 juta tetap tidak ada tetap tidak ada saya pakai krus dan krus ini diakui oleh islam ini kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas jadi uang 20 juta atau 2 juta saat itu mendapat emas berapa gram dikrus tidak emas nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa sebab itu dalam ekonomi islam dalam fakih-fakih fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang meskipun berlaku kayak uang emas yang dihitung tetap emas emas dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga terus emas nah coba dalam masalah kayak gini terus kamu samakan dengan riba dengan arti bungani kan beda sekali itu kan penyusutan faktor deflasi faktor pengurangan nilai kuat misalnya sampai dihutang tahun walang pulau dihutang rung juta tahun rung juta sepuluh dihutang rung juta setengah terus saya menghukum riba mereka menambah jari-jari yang dihitung tambah kamu rung juta rung juta saya rung juta saya rung juta tidak terima teman saya rung juta saya rung juta saya rung juta rung juta saya rung juta saya rung juta untuk pedas misalnya nah baru seperti diskusi ini ini saya dalam konteks dengan hukum baru seperti diskusi akhirnya masalah yang terjadi dalam sistem keuat keuat berarti benten akhirnya lahir sebabnya sebabnya akhirnya akhirnya bahas masalah riba haram halal halal diputuskan kenekatan ulama senekat itu 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 masalahnya riba dengan sistem perbankan sesuatu yang dulu-dulunya memang beda bisa orang kere hutang saya itu syarat awal itu sertifikat yang dijamin ini 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 agung ini pentingnya apa ilmah sudah gitu sebetulnya dalam utang-piutang uang kampung itu ada solusinya yang tidak riba tapi baik saya beberapa kali memutuskan sengit itu misalnya pamannya hutangkan adik tinggal kawin biasanya di dalam pedat berhasil tahun sepuluh sepuluh tahun sepuluh dihutangi 600 sepuluh 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 disawar 600 sepuluh ini hukum saya yang hutangkan sepuluh sepuluh paham ya kita harus adil itu tidak riba saya lakukan misalnya termasuk riba gila-gila saya dikira ikhlas dikira saya baru seperti sepuluh 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 khawatir saya saya sepuluh sepuluh setengah sepuluh jelas-jelas Nabi Dawah khiyar hukum ahsan hukum kau yang hutang itu tahu diri itu Nabi yang hutang di sahur sapi Nabi yang hutang di sahur ketika sohabat tidak mau yang saya pinjamkan kejinan itu orang aku yang hutang itu tidak ha 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 aku yang hutang pilihan ngomong pilihan yang tinggal ngeluh ngeluh itu ada khiyar hukum akhsan hukum jadi saya mendukung gerakan medit catat saya mendukung gerakan pasukan medit menguntung Cina jadi cara bahasa kasar umat Islam beban mereka yang hutang bang bayar bunga gelap nguntung mikir ya balik diskusi berarti kalau mau bang haram tidak keliru sebelumnya yang hutang yang hutang yang hutang ya yang hutang diskusi makanya orang itu harus jangan merasa pintar sendiri harus mau berdiskusi tidak 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 seorang hati hilang tersebut terakhir hati ini disini tidak 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 walaupun itu tidak mandi itu jenisnya orangnya kena, justifikasi kena, kenapa? itu tidak bisa manusia atau tidak bisa seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler yang salah pasti benar, tidak bisa begitu Bapak Dukun ada sekali, ada sekali saya ada wangil, mobil racer, sepeda motor, tidak bisa orangnya rata waduh, seorangnya mandi, teman-teman jenisnya di Dukun, habisnya sudah terijik orangnya rupesik, seorangnya itu kan terapati apa? mandi, padahal bisa mandi dibangin yang ngisar apa? ahli nah, tapi manusia itu mudah terjugas orang salah, pegawai ini di rumah bahwa ini kuno, ada kitab-kitab kuno, seorangnya seorangnya itu harus benar sementara yang modern itu tidak ada organisasi sehingga selamat oleh umat, seorangnya itu tapi seorangnya, bahwa itu benarkan yang benar mengapa yang itu? mungkin yang itu sangat banyak hanya menghormati omat dari nabi orang yang sama, dan egois menguruskan awat yang itu itu faham yah? maka baru tidak menghormati itu mereka menguruskan orang lain hanya di amat yang tahap orang yang berlaku yang disebut di rumah itu menguruskan awat yang itu faham yah? meskipun tetap orang tersoleh tetap tingkat kesolehan tetap tinggi yang anfa uhum lain nanti yang ngetan harus dijak diskusi kaget terus kenapa? tapi alhamdulillah sampai kita sudah turun kita sudah turun kita sudah termasuk modern yang ikhlas kalau ikhlas itu ada apa-apa kita sudah modern kita sudah diskusi kita sudah turun kita sudah turun kita modern saja kita sudah turun paham ya makanya istilah-istilah riba itu mesti ekstrim karena dulu kontaknya itu begitu tapi sekarang masalah riba, masalah bunga macam-macam kontaknya luas kita tidak akan mengatakan riba itu halal tidak akan mengatakan riba itu halal tapi kita tetap bilang kontaknya apa dalam masalah apa sehingga kita kalau ada bahasul masalah harus detail riba yang kayak apa paham ya? riba yang kayak apa kalau kita ngaji kitab kita pekih besar itu riba sampai telur sampai papat bagiannya sampai begitu jika matanya serai yang bisa di erfahren serai-sarai あり di saudari padahal matanya judulnya waksam riba sebagai salah satu salah itu ke matanya включ itu serai kita jadi tant rahat apapun jadi perlu diterimabet ini secara intelektual tidak ada intelektual ada lagi mixture kita maaf kita nah kita 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 kita